Hai semuanya kembali lagi dengan saya Yumi Biko disini Nah di video kali ini saya mau share resep rendang daging sapi bumbu instan Ini sangat enak sekali teman-teman Dan cara membuatnya juga sangat mudah Sangat mudah sekali teman-teman Tidak perlu waktu yang lama Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara saya membuatnya Stay tune terus ya Nah ini bahan-bahannya Ada daging sapi secukupnya Nah ini bahan tambahan Ini saya gunakan bumbu instan yang bambu ini ya teman-teman Ada kentang ini boleh ditambahin boleh tidak ya teman-teman Terus ada santan kara Ini bumbu instan yang bambu ini juga enak teman-teman Nah daging sebelum kita masak kita rebus dulu ya teman-teman Ini airnya saya sudah siapkan Kita masukkan daging ke dalamnya Tutup Nah ini tadi bahan-bahannya Saya sudah potong-potong Sudah gebrek-gebrek Seperti ini Jangan lupa ditambahkan sedikit gula ya teman-teman Nanti ini saya gunakan sedikit aja Ini dagingnya juga saya sudah potong-potong seperti ini Nah ini saya sudah sediakan air secukupnya Saya tambahkan santan satu bungkus ke dalamnya Nanti ini kita gunakan untuk merebus dagingnya Dan yang dua bungkus ini kita gunakan dikemudian nanti ya teman-teman Ini minyaknya sudah panas Lalu kita masukkan bumbu-bumbunya Jahe, lengkuas Serai Bawang merah Kemudian kita aduk-aduk Kita aduk-aduk sampai Bau harumnya naik Ini sudah wangi banget teman-teman Kemudian kita masukkan daging sapinya Aduk-aduk lagi Kita aduk-aduk sampai wangi Kalau sudah dicampur merata Kemudian kita tambahkan santan cairnya tadi Yang satu bungkus tadi ya teman-teman Kita tambahkan Tambahkan gula merah secukupnya Kalau suka manis Ditambahin banyak aja ya teman-teman Agak manis Tergantung selera Tutup Kita masak Kurang lebih 45 menit teman-teman Atau sampai dagingnya empok Nah Di samping kita tunggu Dagingnya empok Kentangnya Kita boleh goreng Kita bisa goreng kentangnya teman-teman Nah ini saya sudah siapkan minyak Kentangnya Tergantung teman-teman Kalau sukanya goreng Bisa digoreng Kalau enggak juga bisa langsung Dicampur dengan daging Ini saya goreng Supaya lebih enak Rasanya gurih teman-teman Kita tutup sebentar Supaya agak matang Kita aduk-aduk Kalau sudah matang Kita angkat ya teman-teman Nah ini tadi kentangnya Saya sudah angkat Dan ini ketiga bahannya Ini nanti kita taruhnya Kemudian teman-teman Kalau dagingnya sudah matang Kurang lebih Kurang 10 menit Baru kita campurkan Nah Ini dagingnya Sudah hampir empuk Kita aduk-aduk lagi Wah harum banget teman-teman Kemudian kita masukkan Bumbu rendangnya Kita masukkan bumbu rendang Di saat dagingnya Sudah empuk ya teman-teman Di sini saya pakai Dua bungkus Kemudian kita tambahkan Santan karanya Eh sorry jatuh Kita tambahkan santan karanya Kita aduk-aduk sebentar Kita aduk-aduk merata Kemudian Kemudian Kita masukkan kentang ke dalamnya Aduk-aduk lagi Lalu kita masak kurang lebih 10 menit teman-teman Tutup Kita masak kurang lebih 10 menit Nah ini Kita sudah masak Kurang lebih 10 menit Kemudian kita angkat Teman-teman Nah ini dia teman-teman Rendang daging sapi Bumbu instan kita Sudah jadi Ini sudah bisa dinikmati Teman-teman Ini sangat mudah Simple Dan sangat praktis Teman-teman Nah sampai di sini dulu Video saya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Thank you for watching See you on my next video Bye bye Bye